Asya, minta ikutan ya Ini udah mau 4 jam bubunya Jadi ini selainnya bener-bener banyak ya guys Siap lagi Hai bun, welcome back to my channel So guys, balik lagi di dapur Dan ini tuh aku syutingnya malam-malam Malas bikin vlognya malam-malam Sekarang udah mau jam 10 malam guys Udah habis berbuka Akhir-akhirin aku makin males untuk Kayak videoin sahur Buka kuasa Karena udah semangatnya udah mulai turun Jujur aja, aku tuh setiap minggu-minggu Dua minggu sebelum lebaran Itu setiap tahun aku selalu merasakan yang namanya Bad mood dan uring-uringan Dan sensitif, baper Cepet nangis Karena selalu inget gimana Kangennya Idul Fitri bareng keluarga Tapi memang di tahun keempat ini Dan ini Idul Fitri kelima ya Karena pas aku pindah itu udah langsung Mendekati Ramadan dan bulan puasa Eh udah mendekati Idul Fitri juga Jadi udah absen di tahun kelima Enggak Idul Fitri sama keluarga Itu kayak ngerasa ada sesuatu yang hilang Dari masa kecil aku gitu Mudah-mudahan tahun besok bisa mudik Pertama kalinya saat Idul Fitri Tadinya tahun kemarin tuh Mau mudik waktu hasil umur 5 bulan Masih Idul Fitri Tapi karena masih pandemi Jadi gak mungkin kondisinya Dan tahun ini gak bisa mudik pas Idul Fitri Karena kita mau pindahan rumah Jadi aku biasanya aku bawa semangat lagi Dengan cara aku bikin makanan-makanan khas Idul Fitri Gitu contohnya nih aku kalian tau kan Nah nasi ini buat apa ya bun Ya pastinya buat bikin alstar ya guys Darulah jam 10 malam Asya belum tidur nih Papanya juga masih nongkrong sama temennya Di cafe Jadi aku mau coba bikin Selainya dulu Kenapa? Karena biar besok udah mulai ngadonin Itu guys Bismillahirrohmanirrohim ya bun Jadi aku pakai nanasnya ini Lumayan gede Dan aku beli dua Dan aku pakai pisau ini guys Stain cookware Ini ada yang kecil Jadi dia satu setnya tuh ada yang apa Nanti buat motong-motongnya Bisa pakai yang gede ini Yang pisau daging Sekarang bonggolnya Kita buang dulu Kita buang dulu Dan sekarang Sebenernya paling males itu adalah Mengupas nanas ya guys Kita Enak banget bun Kita pisau ini Kita lanjut Bismillahirrohmanirrohim Tajam banget Ini bikin nastar ya bun Tinggal yang mata-matanya ini Dibuangin Pakai pisau kecil ya Bismillahirrohmanirrohim Aku emang gak pinter nih Kalau ngumpas nanas buruk Soalnya Harus sabar Jadi aku langsung Ini-ini Kayak Tebal gitu kulitnya Kalau dulu aku inget ya Setiap lebaran tuh Mama aku jualan kue Gitu guys Aku bantuin Terima orderan Jadi emang sudah berbakat ya Dari nenek Asya Jualan Jualan Gitu Ya bisa beliin baju anak-anaknya Nambah-nambahin Ya bisa beli daging Kayak gitu bun Pokoknya Gak perlu mau Oke bun Ini dua-duanya Udah aku Gunduli Sekarang tinggal kita Potong Aja Bismillahirrohmanirrohim Ini harusnya tinggal agak licin Jadi aku gak cuci ya guys Karena Nanti makin banyak airnya Dan gak ada getahnya bun Ya Tangan aja Terus Ini Sengaja sih Gak aku ambil Banyak sih Bombolnya Kenapa? Justru kita tuh Butuh seratnya ya guys Dari Anas ini Kita potong Jadi penasaran Pengen nyoba ya Sengaja-sengaja Balis enak Enak banget ya Pakai pisau stain cookware ini Benar-benar tajam Dan mantap Jum sepuluh belum tidur Kenapa? Karena tadi dia Tidur siangnya ngacok Jam sebelasan udah ngantuk Sampai setengah satu Habis itu main Sama Apa? Anak Temennya Dennis Janjian di playground Eh Jam Berapa tuh setengah Nenam Mampai jam tujuh mah Udah tidur sore lagi Jadi sekarang ini belum ngantuk Nampai kan Ya udahlah Aku kerjain si nanasnya Aku kerjain si nanasnya Sekarang aja gitu Biar Besok tinggal ngancun Nanti ya Tidur Si bonggola kok peras Sudah dulu ya Wow Mama punya Apa nih? Punya Nanas Wuuu Lekar Lekar loh Lekar loh Tante aku makan nanas loh Lihat deh Iya Aku makan nanas loh Ya Jom-jom-jom Makan nanas ya Malam-malam ya Oke bun Aku sekarang mau Chopperin Pake Mitochiba CH200 ya guys Dan ini tuh yang Aku pake tabung resarnya Yang 2 liter Ukurannya Ada 6 mata pisau Terus Masukin aja Langsung disini Lebih gede banget Masukin aja dulu lah ya Jangan sampe penuh banget Jadi setengah-setengah Setengah Setengah Supil mini-mini Pas banget guys Tuh Masih bergerinjil Sama kayak Kalau diparut Masih berserat banget ya Selanjutnya aku ada Daun pandan frozen Aku ikat simpul Terus ada Satu buah cengkeh Dan kembang lawang Dan juga si Kayu manis Ini kita masukin Ya Sistengah Sebenernya sih Kalau mau cepet Aku lupa lagi barusan Kalau mau cepet Sebenernya harus agak Disaring sedikit ya Atau airnya diambilin Gitu bun Kita saring aja Kalian dari ulang Biar cepet Ya disaringan Maklum Udah Malem Baterainya udah Nggak full ya guys Jadi Desentrasinya Nggak ini Nah ini Nah ini agak kita saring sedikit Nah ini agak kita saring sedikit Kayak ambil air Yang jusnya gitu Lihatlah kan Turun kan air jusnya Tapi bukan berarti Kita Rebus ampasnya doang Nggak juga bun Kita ambil yang bener-bener Air jusnya gitu Nggak ampas 100% Nggak sampai kita Perus-perus Kayak sandernel apa gitu Nggak juga Kita taruh kelas Nih Daukan air masih ada Gembur Nggak ya Terus Ngarung-ngarung air Jusnya Nggak banyak sih Cuma lumayan mengurangi Waktu masak Ini bisa kita langsung minum Enak banget Dan Masih ada Masa letak wajud Yang kedua ya Maksudnya Oh ini Oh Kita saring Masih ada Ini Oh ini lebih banyak Kak airnya ya Masukkan sini Sekarang ini bisa langsung Kita masak Pakai api Kecil Menuju sedang Dan ini Jangan dimasukin gula dulu Kenapa? Karena takutnya nanti Kegereng Kalau misalnya udah mulai Agak kering Baru kita masukin gulanya Pertama Gulanya Aku ada Gula Campuran gula putih Sama gula tebu Gula yang Apa Yang agak coklat Tapi aku ada Gula tambahan juga Banyak stoknya Tadi udah belanja Sama Hasyah Aku mau mandi dulu ya Ini enak Enak Enggantuk ya Enak nih Juice Eh juice Ini juice Nggak mau Sap Jadi ini berbusa ya Langsung Airnya lebih sedikit Sekarang kita udah ambilin guys Tuh Oke guys Aduh suara aku kayak gini Karena aku sebenernya Masih sakit ya Pilok Gita Pilok-pilok Dan sekarang ini udah Masih aku kasih api paling kecil Ini sekarang udah jam setengah 12 malem Aku baru beres boboin Hasyah Ini Sekarang tuh Udah kering Harus kita kasih Udah tuh Udah harum Sekarang saatnya kita kasih gula ya guys Gula berapa Serah Gulanya sesuai selera Kalian mau manisnya kayak apa Aku campur Kayak yang gula putih juga ya guys Tuh Terus kita lagi Sampai dia Panamanya lebih beresak lagi bun Gitu Bun selamat pagi Aku udah mandi lagi guys Dan ini Udah beres Selai nanasnya Jadi Semalam tuh aku tambahin Gula Nah ini warnanya juga udah cantik Airnya udah lumayan menyusut Tapi memang gak kering banget ya tuh bun Udah aku ambilin juga sih Nah sekarang Sebenernya masih ada waktu Karena aku mau bikin Sarapan Hasyah dulu Sekarang tuh udah jam 10an pagi Tapi Hasyah memang kalo sarapan agak siang gitu Dan dia belum mandi guys Dia aku mandi gak mau Aku ajak mandi gak mau jadi mamanya dulu yang cantik ya Mamanya udah rapi Dia belum ke apa sayang? Bawang bombay Bawang bombay Duh pake lipstick mama Oke bun aku mau ngurusin Hasyah dulu Baru nanti kita lanjut bikin adonan kue nastarnya ya guys Aku mau bikin sarapan Suapin sama mandiin dia dulu Lepas itu baru Beresin dapurnya Siapin space Dan kita ngadon Ganti bando Ternyata ada warna yang sama guys Nah ini aku lagi mau siapin Adonan si nastarnya Apa aja yang udah aku punya So guys Aku udah punya ini nih Telur 5 butir Jadi ini tuh resep Regendaris dari nenek Hasyah ya Nanti aku bakalan nge-mixer pake ini Mixer mito Yang hand mixer aja Oke ini 5 Ini harus dipisahin ya bun Putih telurnya Jadi kita pake kuning telur aja Terus aku udah punya rombater Jadi rombaternya justru Wisman itu gak ada di Belanda guys Wisman itu katanya produk Belanda Tapi khusus buat keluar negeri ya Aku gak nemu produk Wisman di Belanda Kecuali mungkin kayaknya di toko Asia Baru nemu So ini rombater Ya ini ada blue band Jadi kayak gini Pakainya yang cake and cookie Ya blue band cake and cookie Terus ini yang mentega biasanya tuh Mentega biasanya pake yang ini 600 gram Terus rombaternya ini 400 gram Dan aku punya ini Nestle Nido Ini sebenernya dia ini loh Kayak susu denkaunya Belanda gitu bun Aku ada sisa Ini Nestle Nido ini opsional Ini tuh sebenernya kayak Denkaunya Belanda gitu lah guys ya Terus ini ada gula Gula halus Masya Allah Karena disini disebutnya ini puder sugar gitu Kayak gula tepung Oke ini 150 gram Terus ini kita pake maizena 2 sendok makan Udah bun gitu aja ya Sekarang aku mau pisahin dulu si telurnya ya Kita pisahin dulu Bismillahirmanir Udah letak lagi Ini yang harus batalan Terus dikit-dikit Pisahinnya Oh ya salah Yang putihnya yang dipisahin ya guys Jangan sampe Eh tukar Siapa aja ini Mama Aisyah Gimana sih Bukan bikin kue-kue Tapi aku lebih ke masak Bukalagi masak bumbah banyak gitu Oke buan bismillahirrohmanirrohim ya Kita mau mulai mixer Untuk si butter dan telurnya Dulu Setelah kita masukin gula ya bun Nah ini Jangan sampe Ini nih Jangan sampe Nyembur Oke bun Untuk di resep kali ini Aku gak pakein si Susu bubuk ya Karena aku pake resep original Dari Nenek Hasyah aja Dan ini lagi aku masukin maizena ya guys Jadi ini udah Lumayan ke mixer Adonannya udah hampir Beres Tinggal kita nanti Tambahin terigu yang sudah diayak Dan jangan keras-keras gitu Ininya Apa adonannya Ini enak banget sih mixer ini Bener-bener handy banget Terus kecepatannya Sampai 5 turbo ya guys ya Ada Ada nomor 5 Plus ada turbonya Bismillahirrohmanirrohmanirroh Kita lanjut dulu Lama-lama Kalau udah tercampur Kalau boleh tinggi ya bun Dan ini di mixernya Kira-kira 20-30 menitan guys Biar Tenggaknya bener-bener tercampur banget Kita coba ya nih Ini nomor 3 Per 4 Per 5 Ini enak banget Sampai gembang Dan ada turbo juga Asya minta ikutan ya Sampai gembang Sampai gembang Sampai gembang Sampai gembang Ini takut Sekarang aku mau Mengayap atau menyaring Jadi bukan cuma mulut kita Juga yang harus diayap Kalau mau ngomong Terigu buat nasar pun juga Harus disaring Atau diayap Kenapa? Biar tidak menggumpal terigunya Nah ini kebetulan aku Terigunya pake yang bio Atau pake yang organik Sebenernya gak ngarung-ngarung banget Cuma waktu itu Di supermarketnya abis Yang biasa jadi aku pake yang bio Nah menurut aku tuh Terigu di Belanda tuh Gak seputih terigu di Indonesia guys Karena ini kayak Gandum-gandum gitu lah Dan orang Belanda juga Gak terlalu suka Kepung putih ya Karena menurut mereka tuh Gak bikin kenyang gitu Kita ayak lagi Ini aku pertama Sekarang 300 gram dulu ya Baru aja mau ngadonin ya Tuh anaknya udah minta ke atas Kenapa? Ngantuk ya? Mau bobo ya? Iya Mau bobo Ya udah kalo udah gini Udah mau bobo Iya mau bobo Terus mama dulu dong Mama 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 cium mama Nya Sedih Oke guys Aku akhirnya yaudahlah Ngalah ya bun Gini Kalo misalnya Di rumah Gak ada yang bantuin Gak ada yang jagain khasnya Dan aku harus Masak apa segala macem Itu harus disambil Jadi gak bisa langsung Sekali beres gitu Dan ini juga ada banyak cucian Di baju kotor Jadi sambil masukin cucian Bobain haasnya Mungkin sekitar 2 jam Atau 3 jam Baru nanti sorean Kita mulai ngadonin Atau buletin nastarnya Gitu ya guys ya Masukin dulu bun Cucian Ya kalo engga Gak beres Kejaan rumahnya Jadi emang sama aja Hidup aku di Belanda pun sama Semuanya berjuang ya bun Dalam kegiatan sehari-hari gini pun Harus pinter-pinter Ngatur waktu Dan Ngatur tenaga Jangan naik dulu sayang Tidak boleh naik Tunggu mama Oke Tunggu mama Sebentar lagi 2 menit ya Jadi Masih tidur dong guys Sekarang udah mau jam 5 Dia tuh tadi tidur jam 1 Hampir 4 jam Padahal Tadi aku juga di atas Aku gak ikutan tidur Cuma mataku ikutan ngantuk Biasalah Nguap-nguap tapi ditahan Karena aku masih harus Ngerjain Konten Video-video Instagram Sama di TikTok kan Sebenernya sih Gak harus Video di Instagram itu Gak harus semuanya Wajib Buat Pake ada sponsornya Enggak ya bun Cuma aku tuh happy aja gitu Ngerjain video-video TikTok Video Reels Jadi kayak sebuah keharusan Untuk posting Konsisten posting setiap hari gitu Nah ini By the way udah bagus banget sih Butternya Jadi udah warna kekuning-kuningan Tadi kan pas aku Ini-in Apa namanya Pas aku Mixer Itu warnanya masih pucat Nah sekarang juga udah Di suguh ruangan ya bun Jadi ini udah Bagus Sekarang tinggal kita Luargin aja Kita bisa pake Si sepatula Sepatula Gimana Kamu Gak di-gak ada Di sepatulanya Sepatulanya juga Gak gini banget ya sih Ini sebenernya bisa pake tangan Bisa juga pake sepatula sih Kita ulengin ya bun Kalau pake tangan juga boleh Pokoknya senyamannya aja Yang penting Jangan Terlalu Gini Jadi masih harus Gitu itunya Ini harus tanyain Ini baru aku tinggalin Sepuluh manitan Udah apa Ini totalnya hampir Empat jam Dia tidur Sayang Hai Enak sayang Bobonya Nantuk sekali Nih udah mau Empat jam Bobonya Enak Bobonya sayang Ya mama ada mie goreng Buat asya Bo asem nih Anakku nih Anak bo asem loh Aku loh Lekar bo asem Enak sekali nih Bo asem Kenapa sayang Kenapa nak Bo asem Asem bikin lagi Sambil temennya Nasha Makan Gak apa-apa Kali ini Makannya boleh nonton Koko ya Soalnya mama Nanti masih ngadun Dan ini belum terlalu Yang aku harapkan Kelembutan Adunannya Ini masih aku aduk-aduk Soalnya kuncinya tuh Jangan nempel Jangan lengket Tapi juga Enggak yang Terpisah gini Kayaknya Ini masih terpisah Kayaknya masih Nggak gumpal Ini sekarang Udah kita bisa Pake tangan Sebenernya Paling Agak ribet ya Kalau misalnya Bikin kue gini Yang pake tangan Banget kotor Gini Terus sambil Mevlog Karena kameranya Putan kotor Guys Kalau kita muncet Dan harus cuci dulu Dan ini kan Kayak Membunyuk Itu kan Margarin Bikin kata lah ya Setelah Sekali Bikin ya Ini pasti Dijamin On Dulu Banget Luar Sebenernya Kalau kayak gini Kita kerasi Berpake harus pake Dua tangan Karena kalau Nastar itu Ngebulet Ini kan Enaknya Dua tangannya Nah ini udah enak Nihun Jadi gak kering Masih agak Nempel Tapi gak Lengket Kalau ini lengket Tadi kan ada Margarinnya Kalau yang ini Nastar ya Mama Ya Kayak Nastar Ngebuletinnya Nih yang challenge Kalau Nastar Karena takut Bucol Aku suka banget Nastar itu Banyak Selain Nanasnya Banyak Cocobun Kita terloyang Pake Nanti Lumayan Banyak Menurut aku Segini Nah ini Kalau misalkan Ada yang keluar Gini Harus kita Tambel Guys Jangan sampai Bocor Jangan sampai Bocor Sampai 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 Akhirannya Udah mau Beres tuh Dari tadi Nggak aku ini Soal aku live Di Instagram Bun Nih Asya Bantuin Mama Bantuin Kayak Ini masukin Iya pencet Iya pencet ya Sini Madu Madu Kamera Jadi Asya Bantuin Loh Cantu Kayak Iya Pencet Pinter Terus Masukin Mau masukin Ini Iya Terus Nih Terus Abis itu Gini Sya Abis itu Gini Lihat Lihat Tutup Ditutup 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 Ya Oh Ngantuk Tadi Abis tidur Empat Jam Loh Ya Tidur Empat Jam Tadi Btw Sekarang Ada Tessa Guys Muncul Balah Bantuan Guys Oke Nih Aku udah Mau Dipanggang Aku udah Mau dipanggang Aku yang dipanggang Jangan Dong Nah Startnya Sudah Mau dipanggang Maksudnya Ini Sekarang Kita Olesin Tapi Masalah Itu Aku Punya Kuas Yang Agak Kegedean Ini Segini Yang Nggak Harus Kuas Lukisan Ya Tes Nggak Apalah Kita Coba Aja Daripada Nggak Ada Kan Dulu Pernah Bikin Nga Star Iya Kuasa Aku Tadi Cari Nggak Ada Kayak Buang Masih Bapak Ini Dia Suka Buang Barang Barang Yang Menurut Dia Udah Jelek Gitu Pada Itu Penting Itu Kuasa Api Ada Kayanya Buat Buat Ngelukis Yang Kecil Tapi Berada Ini Bisa Kok Kecil Pake Jari Juga Bisa Tapi Males Bau Iya Lengkat Kita Lagi Nguasin Enggak Ini Dulu Enggak Dibentuk Bulek Enggak Lek Dong Om Tante Lek Dong Om Tante Nastarnya Sudah Matap Wow Lekat Lekat Iya Mau Nggak Panas Tapi Palan Pelan Tep Dulu Ya Guys Ini Udah Udah Jam Buka Jangan 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 Bismillah Bismillah Nela Nela Masa Kamu Main Ini Lihat Oh Mừng Jangan Tui Um Lekat nyam-nyam enak udah nyam-nyam enak gitu yaudah nyam-nyam enak ya enak ya enak ya enak ya enak 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 jadi ini selainya bener-bener banyak ya guys cukup lagi oke guys ini ya kloter kedua cuma lo yang kecil doang jadi udah habis adunannya kita masukin 160 derajat aja ntar aku kasih liat ya aku cuci tangan dulu jadi ini nasar udah mateng ya guys cuman karena kita kelaparan sudah melewati jam buka puasa ya Tes sias ya jadi makan mewah makan mewah guys ini tuh pake telur yang sisa anah ntar jadi kan tadi ada lima tapi aku tambahin telur utuh ya yang ada kuningnya dua ya jadi tujuh telurnya cuman yang lima tuh putihnya doang nasi ini ngelikit kita lagi masak bun nah ada petai buka puasanya bener-bener mewah banget nih ada petai ada timun ada ikan teri sama kercang ini ada juga sambal jambal kita makan dulu ya bun ya nikmat banget guys ini bener-bener ya kalau ada dari tuh dipake irisan cabai sama bawang oh belum dipake belum nah ini pake petai enak banget asya enak mama saya terus ayo asya 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 enak mama saya terus ayo dia berpudian iya tapi bisa dicongkel pake ini enak banget petainya bun nah semalam aku capek banget ya guys ini dia guys terjadi dia agak retak tapi gapapa tapi enak 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 nangis nangis kudah apa syoyong minta dia tau makan nyam-nyam dulu nyam-nyam hmmmm yuel ayo mau videoin hmmmm leker ya enak banget jadinya beneran ya gak keras lembut di mulut nyam-nyam 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 tidak boleh baliknya mama videoin rasanya nyam-nyam ayolah hmmmm leker ya hmmmm enak gimana ya enak banget enak banget ya tuh enak ada ininya ini makannya hmmmm hmmmm gimana hmmmm nih guys ya lihat nih lihat dalamnya lihat dalamnya di video ini tuh hmmmm leker ya eh jangan nanti tumpah oke guys sekian dulu ya vlog nastarnya hari ini aku mau bebikinan lagi kita lihat nanti bikinnya apa and thanks for watching kalau kalian Riku tag aku di instagram bye assalamualaikum